kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab kita selesapkan di pembahasan ikhwa ikhwa secara bahasa apa? ikhwa'u lukutan al-satru menyebunyikan cari setilah ayo semua nutkul harfi nutkul harfi ucapkan huruf huruf apa yang dimaksud ini? nunsukun atau tan tanwin dengan sifat antara izhar dan idegom ini kata sheikh Bilal ini halah mutawasita pada kondisi pertengahan antara izhar dan idegom kosong dari tashridi yang berbeda idegom di tashrid serta dengan tetapnya gunna pada huruf yang pertama apa huruf yang pertama? nun, sukun, dan tanwin kemudian huruf-huruf ikhwa'u ada berapa? lima belas ayo semua sifat pulang stif stif sebelumnya kita bagi dulu bahwasannya gunna pada ikhwa'u ada dua kita sebutkan ma'abaqo'il gunnati diserta dengan tetapnya gunna pada nunsukun atau tanwin tersebut ketika dia bertemu dengan huruf ikh ikhwa'u maka kita butuh ketahui bahwasannya gunna ini terbagi terbagi berapa? terbagi dua gunna terbagi terbagi dua ini kan? ini lihat tulisan sheikh Bilal al-gunnatu fil ikhfai'u tulis-tulis gunna pada ikhfa'u inilah yang dikatakan bisifatin bainal idhari wal idhagam gunna pada ikhfa'u ada dua ada mufakhamah kasih merah ya jadi gunna pada ikhfa'u ada dua yang pertama mufakhamah mufakhamah gunna tebal ya yang pertama gunna yang dibaca tebal yang kedua murakakoh tipis jadi ada di tamhid ya ada di tamhid kalau bahasanya kita itu ikhfa' tebal ikhfa' tipis ya pernah belajar tajwid itu paham ya ikhfa' tebal ikhfa' tipis ini maksudnya jadi gunna dalam ikhfa' itu terbagi dua ada yang tebal ada yang tipis kapan gunahnya dibaca tebal atau dengan bahasa lain ikhfa' tebal gunnah pada ikhfa' akan dibaca tebal ketika datang setelahnya itu setelah setelah nunsukun atau tanwin salah satu dari huruf huruf isti'la ahadu huruf il isti'la salah satu dari huruf isti'la dan huruf isti'la cuma tujuh disingkat dalam singkatan kusso dogtin kil kusso dogtin kil kusso kasih warna apa lagi ini miruh kusso dogtin kil semua kusso kusso goin tak tof do jadi pahami saya ulangi gunnah pada ikhfa' akan dibaca tebal ketika datang setelahnya salah satu huruf isti'la huruf isti'la ada tujuh kusso dogtin kil bisa tapi perhatikan coba cermati ustad gimana caranya ustad ini tujuh huruf ini khusso dogtin kil coba ada yang ganjin ada huruf ho dan goin dan kita sudah pelajari nun sukun atau tanwin bertemu dengan ho dan goin apa hukumnya a izhar oleh karena itu oleh karena itu huruf isti'la yang dimaksud yang ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengannya itu hanya lima tujuh kurandu dua karena dari tujuh ini karena dari tujuh ini khusso dogtin kil ini ada dua yang huruf halqiyah ada dua yang huruf hal halqiyah yaitu apa ho dan goin sehingga sehingga huruf isti'la yang dimaksud yang merupakan ikhfat tebal hanya lima ini lima karena tujuh kuranduah tersisa apa sod dot to tof dha dikeluarkan yang selingkari kuning ini selingkari kuning di layar itu dikeluarkan ho dan goin kenapa dia huruf idhar bisa paham ini yang selingkari kuning di layar itu dikeluarkan kenapa karena dia huruf idhar maka huruf ikhfat tebal sisa lima apa itu ini selain yang di lingkari kuning sod do to kof dan do ini dibawa sod do to kof dan do bisa mudah ya jadi gunah yang dibaca tebal itu ketika nunsukun dan tanwin bertemu dengan lima lima huruf ya bisa dipahami saya dulu menghafal saya hafal semua huruf yang punya perut to do to dan do plus kof lima jadi nunsukun dan tanwin ketemu lima huruf ini pasti tebal bisa ini gunah gunah pada ikhfat yang mufakhamah yang tebal bisa ada pun yang murah yang tipis selain selainnya sepuluh lima belas kurang lima sepuluh sepuluh karena huruf ikhfat cuma lima belas lima sudah mufakhamah sudah tebal bahasa lainnya ikhfat tebal ikhfat tipis sepuluh sepuluh hurufnya itu itu ketika datang setelahnya jika datang setelahnya ma siwa huruf il isti'la apa huruf selain huruf isti'la jika datang setelahnya selain huruf isti'la ma siwa huruf il isti'la itu pun huruf isti'la tadi kita sudah rinci tujuh huruf isti'la dua huruf id idhahar jadi sisa lima huruf ikhfat tebal bisa paham ini baik ikhfat tipis berarti lima belas kurang lima sisa sepuluh sepuluh selain lima huruf kita sudah garis hijau di layar ini garis bawah hijau di sebelah kanan jadi di lingkari kuning itu diperkecualikan karena huruf idh idhahar khus ho long tin goin ya kid jadi ho dan goin diperkecualikan ini dikasih keluar memang dia isti'la tapi dia huruf idh idhahar bisa dipahami sayyib sudah kita kembali kembali ke kitab sekarang sudah nampak ya jadi lima belas huruf ini terbagi dua terbagi dua ya lima ikhfat tebal puluh ikhfat tipis gunahnya maksudnya bagaimana itu bahasanya shih al-gunnatu fil ikhfa gunah pada ikhfa ada dua mufakhamah dan murakakoh gunah pada ikhfa ada dua ada gunah yang dibaca tebal itu ketiga bertemu dengan lima huruf to 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 dan koh kemudian gunah yang dibaca tipis itu ikhfa tipis itu ketika bertemu dengan selain lima huruf tadi coba baca rezeki baca contohnya sekarang pertama huruf ini beliau lingkari beliau lingkari yang ikhfat tebal ini shih binan yang di lingkari hitam ini huruf yang ikhfat tebal saya baca min min sadakah qa'in saf saf ini ikhfat tebal karena dilingkari dengan lingkaran hitam terus menda ladhi azizun dhuntiqam Menthura Azwaja Thalafah Men Berhenti situ Di Sukun Menuhnya Sukun Menkan Kitabu Karim Menjahat Seperti ini ada nabur ya Ditekan Menjahat Begitu ya Ada nabur Coba ulang Menjahat Menjahat Fahabara Min qabal Azabu Qarib Ini qaf Tadi di lingkaran hitam Berarti dia ikhfak Ikhfak tebal Terus Walain saaltahum Aula saadida Min diyaarihim Kaksan diyaarihim Inqaliku Inqaliku Halalan Tayyibah Halalan Rasulullah Inqaliku Min Min Fidwa Min Fidwa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah